Di intinya, penyidik di transkribung Polga Jawa Timur menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang didalami oleh timas kajer tahap pribadi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. 7 pengikutan pribadi yang terlibat dalam kasus pembunuhan. 2 pengikutan pribadi. Sebenarnya, di Surabaya, Jawa Timur, saudara penyidik di transkribung Polga Jawa Timur kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang didalami oleh timas kajer tahap pribadi. Duga penipuan yang didalami oleh timas kajer tahap pribadi dengan kerunjian lebih dari Rp300.000. Kita berbalik ke Jawa Barat, saudara. Banjir yang menerjang kampung Ubojong Dayakolot menyebabkan sejumlah kendaraan terseret arus banjir. Dan yang masih tinggi, banjir menjadi momok bagi warga Kota Badung. Kita akan bergabung bersama Masayu Putri untuk informasi lengkap terkait banjir di kawasan Kota Badung. Masayu, kemarin banjir luar biasa menerjang sejumlah titik di wilayah Kota Badung. Saat ini memang sudah surut, tapi potensi banjir tetap harus menjadi kewaspadaan warga Bandung. Apa yang dilakukan oleh warga Bandung menghadapi banjir yang masih mengacau. Kita harus kewaspadaan karena curah hujan di sana masih cukup tinggi. Karena kami akan kembali dengan informasi percobaan perculikan anak yang terjadi di Kabupaten Sraget, Jawa Tengah. Setelah lagi, kita juga mengawalkan terhadap anak-anak bisa sedikit untuk meningkatkan kita kewaspadaan agar terjadinya perculikan di sekitar kita atau tidak kriminal di sekitar kita. Tetap lagi-lagi, Pak Sedara, karena kami akan kembali dengan informasi dari Ketua Umum PSSI yang baru, yang terpilih dari Kongres PSSI di Jakarta Utara. Setelah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.